Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku idapan Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua ya Beberapa penyebab kenapa komisi Shopee Affiliate itu tidak valid Jadi tuh aku juga ngerasain bukan satu atau dua pesanan aja yang tiba-tiba tidak valid Karena itu tuh lumayan banyak gitu loh Tiba-tiba tidak memenuhi syarat dan lain-lain Aku bakalan kasih info beberapa poin yang udah aku rangkum Apa aja sih penyebab kenapa sih pesanannya tiba-tiba tidak valid gitu Soalnya kan sayang banget ya gak sih kalau udah banyak yang CO Tapi ternyata keterengahannya banyak yang tidak valid Nih aku bakalan kasih tau beberapa contohnya ya Pesanan yang tidak valid di Shopee Masuk aja ke Shopee Ke saya Dan masuk ke Shopee Affiliate Program Nah ini udah langsung masuk ke performa aja Jadi nanti pas masuk ke Shopee Affiliate kan ada penawaran, ada performa Kita kliknya performa Nah ini adalah pesanan-pesanan yang masuk Ya lumayan lah ya banyak yang diproses Ini juga banyak yang masuk Cuman ada juga yang pesanannya itu gak valid Nih Tuh contohnya kayak gini Ini seharusnya kalau valid-valid aja kan lumayan ya kan Dan ini tuh keterangannya yang tidak valid Disini pesanan tidak valid pembeli membatalkan pesanan Berarti kemungkinan itu di-cancel sama si pembeli Selain itu yang disini juga pesanan tidak valid pembeli membatalkan pesanan Tapi selain itu ada beberapa kayak pesanan yang tidak memenuhi syarat Misalnya peraturan dari TikTok dan lain-lain Contoh nih yang pertama itu penggunaan teknik pemasaran yang memang melanggar aturan program Contohnya kayak spamming di Facebook Rata-rata sih kalau yang spam gitu kan kebanyakan di Facebook ya Karena aku juga pernah ngerasain kayak di cerita Atau misalnya di reel Atau misalkan di beranda Kalau misalnya sehari kita upload kayak 10 link sekaligus Itu kedeteksinya tuh spam Jadi nanti kalau misalkan ada yang batal atau misalkan ada yang pembatalan kayak gitu Disini keterangannya adalah Melanggar aturan Tidak memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat Tapi tidak dijelasin Misalnya terindikasi spam atau lain-lain Makanya nih kalian yang share di Facebook hati-hati juga Kalau sehari sampai banyak banget link itu suka terindikasi Yaitu yang pertama Terus yang kedua Transaksi yang tidak validnya itu Pembatalan pesanan Nah contohnya kayak kasus yang aku Ini pesanan tidak valid karena si pembeli membatalkan pesanan Kalau ini sih mungkin ya wajar-wajar aja lah ya Karena kan kadang si pembeli tuh pengen batalin Atau pengen mengubah alamat dan lain-lain Terus yang ketiga Contoh kan kita ada kode referral ya Nih aku mau liatin kode referralnya Misal Nah di kode referral ini Karena ada ajak member baru Nah kode tim kayak gini Di kode referral ini kadang ada misalkan Kalian tuh menggunakan metode Yang aneh gitu Misalnya kayak tiba-tiba Meningkatnya orderan Karena misalnya kalian nge-share Secara terus-menerus kode referral ini Nah itu bisa jadi ada juga Pesanannya gak sah gitu Gara-gara ini Misalnya kayak gencar-gencarin Nge-share kode tim Dalam sehari itu berapa gitu Tiba-tiba ada akun-akun fiktif misalkan Nah itu juga kadang terdeteksi Walaupun kita pure Atau walaupun kita murni Nge-share si kode tim ini Kalau keseringan Si shop itu kayak ngedeteksi Itu tuh kayak Metode yang Gak etis Yang tiba-tiba meningkatkan jumlah Si kode referral ini gitu Soalnya kan kalau misalkan Kita nge-share kode referral ini Kita kayak dapet Poin gitu loh Jadi kita tuh kayak Dapetin bonus gitu Dari Apa namanya Kalau member Ada yang pake kode referral itu Nah bisa jadi Si shop itu Ngedeteksinya Seperti itu Next Ada juga yang melanggar Kebijakan shop itu Terkait dengan program Afiliasi Misalnya kayak Kita tuh mengelanggar Hak cipta Contohnya apa Contohnya di Shopee Video Tunggu Kita masuk dulu Ke Shopee Video ya Nah misal Di Shopee Video ini Kalian itu Terkena Klaim hak cipta Contoh Kamu nyomot Video orang Terus kamu upload Di sini Atau misalnya Kamu tuh Apa namanya Pakai kalimat-kalimat Yang Nggak etis Misalkan Atau misalkan Salah bikin kalimat Gitu Itu juga bisa Ya Bisa bikin Pelanggaran lah Atau Klaim hak cipta Dan lain-lain Gitu Karena konten misalnya Nggak sesuai Pokoknya tuh Banyak faktor ya Yang bikin Si Peraturan-peraturannya itu Tiba-tiba Pesaran kita tuh Nggak masuk Atau misalkan Orang yang CO ke kita tuh Tiba-tiba Nggak masuk Atau misalkan Ada yang tidak Tidak memenuhi syarat Seperti itu Ya itu yang aku rasain Walaupun banyak orderan Tapi banyak yang Nggak valid Itu kalian wajib Cross check juga Karena kalau misalkan Nggak di cross check Atau misalkan Kayak Didiemin aja Itu Nanti kebanyakan Pesanannya Tidak syah Tidak memenuhi syarat Jadi harus dievaluasi Soalnya sayang Misalnya kita udah Cape-cape bikin konten Udah cape-cape nge-share Tapi pesanannya Pada nggak masuk Kan sayang juga ya Pesanan kita Misalnya dalam Waktu berapa bulan Yang harusnya masuk Tapi banyak yang Tidak valid Tidak memenuhi syarat Dan lain-lain Makanya Poinnya penting banget ya Buat kalian Yang banyak pesanan Tidak memenuhi syarat Itu harus di cross check Apakah platform yang Tempat kalian nge-share link Itu bermasalah Jadi spam Atau misalkan kalian Terdeteksi Spam sama Shopee Dan lain-lain Itu wajib banget Dicari tau Nanti Kebanyakan Kalau misalkan Sudah ada Spam kayak gitu Kebanyakan Biasanya Banyak yang Tidak valid Nanti pesanannya Kan sayang Ya Oke guys Jadi seperti itu ya Kenapa sekarang Banyak banget Pesanan yang Tidak sah Di Shopee Karena Shopee pun Sekarang udah Memperketat Program-program Dia tuh Diperketat Kayak aturan-aturannya Kalau awal-awal Kan sah-sah aja Kayak misalnya Kita share link Lewat WA Personal message Juga sah-sah aja Tapi sekarang Nih Kalau misalkan Aku kayak nge-share Lewat DM Atau misalkan Lewat Pesan Facebook Atau WA Itu kadang Tidak valid loh Pesanannya Kayak terindikasi Apa gitu Kadang tuh Kadang Kalau misalkan Kita update Di WA Kita kirim Linknya tuh Misalnya Di pesan Nah kadang Itu juga Tidak memenuhi syarat Padahal kan Sangat memenuhi syarat Kalau misalkan Kita posting Terus ada yang Nanya link Kita kan kirim link Ya gak sih Nah pernah Aku juga Terdeteksinya Tidak valid Nah Seperti itu ya Oke guys Jadi itu dia Video dari aku Untuk hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video